Kabar hubungan Fujianti Utami atau Fuji dan Asnawi Mangkuala masih menjadi tanda tanya di publik hingga kini. Meski sering terciduk bersama di berbagai kesempatan, namun hingga saat ini baik Fuji maupun Asnawi menyebut hubungan mereka hanya sebatas teman. Lagi-lagi, Fuji dan Asnawi kepergok bersama saat mengunjungi rumah Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Momen tersebut lantaran Fuji Asnawi tengah menemani pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsya atau Zizeh di rumah Andara. Dalam video yang diunggah Fuji di Instagram Story Fuji Underskoran, Senin, 9.10 terlihat Arhan dan Zizeh sedang bermain dan berfoto bersama Rayanza alias Cipung. Fuji yang berada di belakang kamera sempat menggoda pasangan suami istri yang menikah pada Agustus lalu agar segera memiliki momongan seperti Cipung. Coba dong pegang Rayanza, sholawatin, ujar Fuji. Meski keduanya tidak memosting kebersamaannya saat berada di Andara, hal itu membuat para warganet heboh. Sementara itu, dalam akun kedua Zizeh, Aca Dumpieh, Senin, Oktober 10, Zizeh juga mengunggah foto Fuji dan Asnawi. Kendati tak berada dalam satu frame foto. Namun unggahan tersebut tetap memperlihatkan Fuji dan Asnawi berada dalam momen yang sama. Di hari yang sama, Rafi Ahmad juga mengunggah foto saat Asnawi dan Pratama Arhan berfoto dengan Rafathar di rumahnya. Rafathar bersama pahlawan olahraga sepak bola Indonesia. Semoga Rafathar bisa hebat seperti om Asnawi underscore BHR dan om Pratama Arhan delapan. Kapan main bola bareng ya? Tulis Rafi Ahmad melalui akun Rafi Nagita 1717, Senin, 10 Oktober 2023. Tak ayal, unggahan tersebut menuai banyak komentar netizen yang menyoroti kehadiran Fuji dan Asnawi. Pasti Fuji lagi dicengcengin nih sama Arafi seriusan gak bohong, komentar Devi. Happy banget anjir pasti Ute sama Asnawi juga hihi, ujar akun happy. Di rumah Arafi ada Zizeh, Arhan, Fuji, dan Asnawi menterer, timpal akun teak. Rasa galoku langsung ilang lihat postingan ini. Nunggu berapa hari coba kapten kita baru muncul, ungkapsul. Suka ade sama teka-teki mereka, tebak-tebak berhadiah gini kan anak. Cuma dapat gambarnya aja udah seneng banget ini mamak-mamak kayak saya, ujar Dwi. Yang ditunggu-tunggu muncul juga, sekali kumpul di Andara, sahut bun. Berasa ngikutin kisah cintanya Idol Korea gak sih, terlalu misterius tapi seru ngikutinya, komentar Mel. Rasa galoku langsung ilang lihat postingan ini. Nunggu berapa hari coba kapten kita baru muncul, ungkapsul, Malik Ahmad alias Cipung memang sempat dirawat di rumah sakit. Lantaran adanya tanda radang di paru-paru yang disebabkan oleh virus bernama adenovirus. Cipung pun kini sudah pulang dan dapat beraktifitas. Bahkan, kini terlihat Cipung asyik menyantap bakso usai.